Pemirsa tiga orang spesialis pencurian sepeda motor di Labuan Batu, Sumatera Utara, babak belur dihajar masa saat bertransaksi sepeda motor hasil curiannya. Beruntung, nyawa pelaku berhasil diselamatkan setelah aparat kepolisian tiba di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan barang bukti satu unit sepeda motor curian, kunci, dan satu handphone. Tiga orang spesialis pencuri sepeda motor bernama Putra Permata, Tomi Japisal, dan Pritama Akram Rai ditangkap warga di jalan baru bypass Rantau, Prapat, saat dijebak seorang korban pencurian Deni untuk membeli sepeda motor yang dicuri ketiga tersangka pekan lalu di parkiran rumah sakit swasta. Korban yang mengetahui sepeda motor adalah miliknya ini, langsung menghajar tersangka bersama temannya dan meneriakinya maling. Setelah mengakui perbuatannya, masa yang berdatangan langsung menghakimi tersangka dengan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi ke tubuhnya. Beruntung, polisi yang cepat mengetahui kejadian tersebut, langsung turun ke lokasi dan mengamankan tersangka ke rumah warga. Saat diinterogasi polisi, tersangka berbalik tidak mengakui perbuatannya. Bahkan keterangan tersangka mengakibatkan kemarahan emosi warga memuncak, hingga akhirnya mengepung rumah tersebut. Warga yang berhasil masuk ke rumah lagi-lagi menghakimi tersangka dengan pukulan dan tendangan. Untuk menghindari aksi masa yang lebih parah, ketiganya kemudian dibawa ke Mapores, Labuan Batu berikut barang bukti sepeda motor curian, kunci T, dan satu handphone. Kini ketiga tersangka mendekam di balik ceruji busi Mapores, Labuan Batu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Rizal, Labuan Batu, Sumatera Utara Sampai jumpa di video selanjutnya.